Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyampaikan sebagian firman Tuhan pada kesempatan seorang hari ini Selamat datang, salam sejahtera untuk Bapak Ibu dan Sesari yang hadir di Aula Gereja Yusyati Cianjur Dan selamat beribadah pula bagi Bapak Ibu dan Sesari yang saat ini mengikuti ibadah di rumah melalui aplikasi Zoom ataupun Youtube Bersyukur pada Tuhan, apabila kita masih bisa diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah Karena saat ibadahlah kita datang hadiratnya dengan penuh rasa syukur, dengan rasa takut dan hormat kepadanya Satu hal, kita yakin dan percaya melalui ibadah kita Kita senantiasa diperbaharui oleh Tuhan Dengan roh kudusnya, akal budi kita diperbaiki dan diperbaiki Dan melalui firman Tuhan yang kita dapatkan melalui ibadah Kita yakin dan percaya bahwa sadar atau tidak sadar, Tuhan akan membantu kita Tuhan akan mendidik kita, mengajar kita Memberikan nasihat, bahkan teguran Tinggal kembali kepada kita, menyadari atau tidak Tetapi setelah yang pasti bahwa Tuhan akan memberikan yang baik Tuhan inginkan kita yang sudah dipanggil dan dipilih olehnya Hidup di dunia ini melakukan perkara yang benar Sehingga melalui tuntunannya roh kudus dan juga firman Allah Tuhan membawa kita, menggiring kita ke dalam keselamatan Setiap saat ketika kita beribadah, tentunya kita benar-benar dibentuk Tuhan Yakin percaya Sehingga ibadah itu tidak sia-sia, Bapak Ibu Jangan dikatakan bahwa saya capek-capek ibadah Ataupun di rumah, mengikuti ibadah melalui online Melalui Zoom Seakan-akan tidak berasa Ada sesuatu yang saya rasakan Manfaat daripada itu Tetapi sesungguhnya sebetulnya Tuhan Dari setiap kita bersekutu dengannya Tuhan membentuk kita Dan kalau kita masih jadi orang baik Sampai saat ini Kita punya akal sehat Kita tahu membedakan yang baik dan yang benar Dan juga hal yang lainnya Sehingga kita masih dipandang oleh orang lain Seorang yang baik Itu pekerjaan Tuhan Yang dimana kita rasakan atau tidak Tuhan bentuk kita, Bapak Ibu Jadi jangan salah Jangan dikatakan Ibadah itu sia-sia Ibadah itu tidak arti Tidak, saudara Besar pengaruhnya dalam kehidupan kita Bersyukur pada saat ini pun kita akan bersama-sama Menerima tubuh dan darah Tuhan Di dalam sakramen perjamuan kudus Waktu yang lama Yang mungkin kita katakan tidak setiap minggu Kita terima tubuh dan darah Tuhan Ada waktu Ada jeda waktu yang panjang Dan saat inilah kita dapat menerima kembali Ini adalah satu hal bersyukur Yang harus kita syukuri Dimana kita masih diberikan kesempatan peluang oleh Tuhan Untuk menerima kembali tubuh dan darah Tuhan Di dalam perjamuan kudus Banyak saudara kita Yang tidak lagi bisa menikmati perjamuan kudus Karena mereka sudah berpulang Ataupun Alasan yang lainnya Dan ada saudara-saudara kita di luar sana Karena ibadah mereka masih online Mereka belum bisa bertatap muka Sehingga melakukan Sakramen perjamuan kudus Menjadi suatu perkara yang sangat sulit Walaupun Baik pengerja, pendeta, diakan penatua, majelis Menginginkan mengadakan Jembat pun begitu rindu Tetapi karena situasi keadaan yang belum memungkinkan Sehingga mereka belum juga Melakukan sakramen perjamuan kudus Kalau kita di Cianjur Sudah berkali-kali puji Tuhan Bersyukur Ini semua kasih karunia Allah Bapak-Ibu, saya terkasih dalam Tuhan Tadi pagi kita sudah bersama-sama Merenungkan firman Tuhan Berkenaan dengan perjamuan kudus Kalau kita boleh ulas sedikit Kita telah membahas Asal-usul daripada sakramen perjamuan kudus Bagaimana Tuhan sendiri yang mendirikan Menetapkan hari Perjamuan kudus ini Bagaimana dia memberi perintah juga Agar murid-murid melakukan Sakramen perjamuan kudus Dan bahkan Secara pribadi Kepada Rasul Paulus Dia pun Memberikan petunjuk pelaksanaan Perjamuan kudus Yang benar-benar ketika kita baca Di 1 Korintus pasal 11 Ayat 23-25 Disana kita dapatkan bagaimana Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus Dan dia lakukan Dia katakan Diteruskan daripada Tuhan Yesus Dia dapatkan daripada Tuhan Yesus Sehingga dia melakukan Ketika kita lihat isinya Sama persis dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Dengan murid-muridnya pada saat itu Bapak Ibu Kemudian Tadi kita sudah ulas Tujuan Diadakannya sakramen perjamuan kudus Kalau dikatakan Bahwa Tujuan diadakannya sakramen perjamuan kudus Untuk memperingati kematian Tuhan Yesus Itu adalah suatu perkara yang benar Demi menyelamatkan manusia Dia telah berkorban Untuk kita semua Dan dikatakan Dia mengorbankan martabat harga diri Demi manusia Dia mengorbankan tubuhnya Demi manusia Bagaimana dia mendapatkan siksaan Bagaimana dia dicambuk Bagaimana dia dipukul Dia dihajar Dia diludahi Dia disalibkan Dan Tuhan Yesus Juga Mengorbankan jiwanya Demi manusia Itu yang dia lakukan Atas apa Hanya ada satu alasan Mengapa Yesus mau mengorbankan dirinya Demikian rupa Dikatakan Karena Kasihnya Kepada manusia Dia berkorban Demi Menyelamatkan kita Manusia Dari dosa Itu yang tadi kita telah ulas Dan itulah satu hal Yang harus kita ingat Itu yang Dilakukan oleh Tuhan Kita Untuk kita semua Bagaimana Dengan kasihnya Dia ingin menyelamatkan kita Daripada dosa Saudara Saudara yang terkasih Di dalam Tuhan Yesus Bagaimana Dikatakan Kula Di dalam Alkitab Tujuan diadakan Sakramen Perjemuan kudus Tidak lain Untuk mempersatukan Jemaat Domba-domba Allah Seluruh jemaat Mendapat bagian Di dalam Tuhan Kita tahu bahwa Kita adalah Tubuh Tuhan Kita Harus bersatu Dibaratkan Tubuh ini Ya Bahwa Memang Tubuh hanya satu Tetapi Ada bagian Daripada tubuh ini Ada tangan Ada kaki Ada mata Ada hidung Ada telinga Ada mulut Dan itu adalah Menjadi satu Kesatuan Di dalam tubuh ini Berbeda-beda Tetapi satu Dan Satu tubuh Tuhan ini Yang banyak Anggotanya ini Biarlah Ada Kesatuan Di dalamnya Yang Yesus Merupakan kepala Dan kita Anggota-anggotanya Biarlah Menjadi Satu tubuh Tuhan Saling Melengkapi Satu Sama lain Tidak bisa Mengatakan Mata Berkata kepada Telinga Aku tidak Membutuhkan Telinga Tangan Tidak bisa Berkata kepada Kaki Aku tidak Membutuhkan Kaki Tapi Semuanya Ini menjadi Satu kesatuan Memiliki Fungsi Masing-masing Dan karena Kesatuan Inilah Di dalam Tuhan Pada Akhirnya Menjadi Sempurna Adanya Itu Yang diingin Harapkan oleh Tuhan Di dalam Kedupan Kita Melalui Perjamuan Kudus Kita pun Diharapkan Menjadi Satu Menjadi Satu Kesatuan Satu Keluarga Sehingga Pada Akhirnya Kita Kedapatan Begitu Sempurna Saudara Tadi pagi pun Kita Di akhir Kita telah Membahas Bahwa Ada hubungan Perjamuan Kudus Dengan Keselamatan Keselamatan Bukankah Itu yang kita Kejar Bukankah Itu yang kita Cari Bapak Ibu Sosari Kemudian Percaya Yesus Dan kemudian Dibaptis Untuk Apa Apakah Hanya Untuk Menjadi Anggota Jemaat Gereja Sediati Atau Kita Memahami Dengan Benar Tahu Persis Bahwa Saya Dibaptis Karena Saya Melakukan Pertobatan Pertobatan Meninggalkan Kepercayaan Lama Kemudian Saya Benar-benar Mempercaya Yesus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Pertobatan Yang kita Lakukan Juga Meninggalkan Dosa-dosa Lama Baik Dosa Asal Dosa Pribadi Dengan Yakin Percaya Ketika Dibaptis Saya Menjadi Manusia Baru Dan Kemudian Pemahaman Itu Disempurnakan Dengan Kita Melakukan Sakramen Basuk Kaki Dan Kita Pun Yakin Dan Tahu Persis Ketika Kita Menerima Perjamuan Kudus Berkali-kali Kita Mengetahui Bahwa Apa Tujuannya Ada Apa Di Dalamnya Bukan Hanya Semata-mata Wah Ini Momen Yang Seringkali Dilakukan Di Gereja Wah Ini Yang Jarang-jarang Diadakan Tiga Bulan Sekalikah Setahun Itu Hanya Tiga Kali Atau Empat Kali Saja Tidak Setiap Minggu Sehingga Karena Jarang-jarang Seperti Ini Maka Saya Datang Saya Antusias Atau Kita Memahami Dengan Persis Kenapa Saya Harus Datang Di Dalam Perjamuan Kudus Mengapa Saya Harus Terima Roti Dan Air Anggur Ini Ini Yang Perlu Kita Coba Renungkan Dan Kita Pahami Kata Kita Paham Bahwa Perjamuan Kudus Berhubungan Dengan Keselamatan Ada Janji Di Dalamnya Bukan Hanya Terhadap Sakramen Baptisan Air Bukan Hanya Terhadap Sakramen Pembasuan Kaki Tetapi Di Dalam Sakramen Perjamuan Kudus Pun Yang Dimana Sesuai Dengan Apa Yang Telah Menjadi Syarat Sebuah Sakramen Yesus Melakukan Yesus Memerintahkan Dan Ada Hubungannya Dengan Keselamatan Oleh Karena Itu Saya Paham Saya Ngerti Tentang Perkara Itu Maka Saya Mengusahakan Supaya Ketika Ada Perjamuan Kudus Saya Bisa Datang Saya Bisa Menerima Tubuh Dan Darah Tuhan Itu Kenapa Karena Saya Ingin Diselamatkan Saya Bukan Hanya Ingin Hidup Damai Sejahtera Dunia Ini Tapi Saya Ingin Menerima Janji Tuhan Apa Itu Masuk Surga Karena Itulah Yang Dijanjikan Tuhan Kepada Saya Ketika Saya Mendengar Kabar Baik Tentang Injil Keselamatan Pada Saat Saya Menerima Entah Itu Dari Seorang Yang Mengabarkan Injil Kepada Kita Menyampaikan Kebenaran Kepada Kita Tentang Geri Sejati Ataupun Kita Dapatkan Sendiri Dari Alkitab Maka Ketika Kita Datang Untuk Melakukan Menerima Perjamuan Kudus Karena Saya Tau Persis Ini Adalah Penting Menerima Tubuh Dan Tuhan Sangat Berkaitan Dengan Keselamatan Kalau Kalau Kita Lihat Di Dalam Alkitab Bahwa Kita Dapatkan Dengan Jelas Bagaimana Seperti Tadi Yang Telah Kita Buka Boleh Kita Lihat Kembali Yohanes Pasal 6 Yohanes Pasal Yang 6 Kita Perhatikan Ayat 5 4 5 4 Dan 5 8 Dikatakan Yohanes 6 Ayat 5 4 Dan 5 8 Barang Siapa Makan Dagingku Dan Minum Darahku Ia Mempunyai Hidup Yang Kekal Dan Aku Akan Membangkitkan Dia Pada Akhir Zaman 5 8 Intilah Roti Yang Teraturun Dari Sorga Bukan Roti Seperti Yang Dimakan Dan Mereka Telah Mati Barang Makan Roti Ini Ia Akan Hidup Selama Lamanya Menerima Tubuh Dan Darah Tuhan Melalui Perjamuan Kudus Akan Menerima Kehidupan Yang Kekal Ini Janji Daripada Tuhan Dan Kalau Kita Perhatikan Kembali Yohanes Pasal 6 Ayat Yang Ketiga Puluh Sembilan Ketiga Sembilan Sampai Empat Kembali Kita Lihat Yohanes 6 Ayat Tiga Sembilan Sampai Empat Pertuluh Dan Inilah Kendak Dia Yang Telah Mengutus Aku Yaitu Supaya Dari Semua Yang Telah Diberikannya Kepadaku Jangan Ada yang Hilam Tetapi Supaya Ku Bangkitkan Pada Akhir Jaman Sebab Dikatakan Inilah Kendak Bapakku Yaitu Supaya Setiap Orang Yang Melihat Anak Dan Yang Percaya Kepadanya Beroleh Hidup Yang Kekal Dan Supaya Aku Membangkitkannya Pada Akhir Jaman Yang Kalau Kita Lihat 1 Korintus 1 Korintus 15 Ayat 12 1 Korintus 15 Ayat 12 Sampai Dengan 19 Cukup Panjang Bapak Ibu Perhatikan Ayat Demi Ayat Supaya Kita Paham Mengerti Akan Semuanya 12 Jadi Bila Mana Kami Beritakan Bahwa Kristus Dibangkitkan Dari Antara Orang Mati Bagaimana Mungkin Ada Diantara Kamu Yang Mengatakan Bahwa Tidak Ada Kebangkitan Orang Mati Kalau Tidak Ada Kebangkitan Orang Mati Maka Kristus Juga Tidak Dibangkitkan Tetapi Andai Kata Kristus Tidak Dibangkitkan Maka Siasialah Pemberitaan Kami Dan Siasialah Juga Kepercayaan Kami Lebih Daripada Itu Kami Ternyata Berdusta Terhadap Allah Karena Tentang Dia Kami Katakan Bahwa Ia Telah Membangkitkan Kristus Padahal Ia Tidak Membangkitkan Kalau Andai Kata Benar Bahwa Orang Mati Tidak Dibangkitkan Sebab Jika Benar Orang Mati Tidak Dibangkitkan Maka Kristus Juga Tidak Dibangkitkan 17 Dan Jika Kristus Tidak Dibangkitkan Maka Siasialah Kepercayaan Kamu Dan Kamu Masih Hidup Dalam Dosamu Demikianlah Binasai Juga Orang Orang Yang Mati Dalam Kristus 19 Jikalau Kita Hanya Dalam Hidup Ini Saja Menaruh Pengharapan Pada Kristus Maka Kita Adalah Orang Orang Yang Paling Malang Dari Segala Manusia Tetapi Yang Benar Ialah Perhatikan Ini Bahwa Kristus Telah Dibangkitkan Dari Antara Orang Mati Sebagai Yang Sulung Dari Orang Orang Yang Telah Meninggal Itu Story-story Yang Terkasih Di Dalam Tuhan Yesus Ayat 20 Tetapi Yang Benar Ialah Bahwa Kristus Telah Dibangkitkan Dari Antara Orang Mati Sebagai Yang Sulung Dari Orang Orang Yang Telah Meninggal Perhatikan Ayat Yang Barusan Kita Baca Kalau Kristus Tidak Dibangkitkan Tidak Ada Kebangkitan Rasul Katakan Mereka Begitu Menyesal Mereka Melakukan Hal Yang Tidak Benar Tetapi Justru Karena Benar Adanya Ada Kebangkitan Di Dalam Tuhan Itulah Yang Membuat Mereka Berani Menyampaikan Injil Keselamatan Dan Ada Janji Ini Setiap Yang Tadi Dikatakan Di Ayat 20 Benar Bahwa Kristus Telah Dibangkitkan Dari Antara Orang Mati Itu Kenyataannya Yang Harus Kita Percayai Dan Kemudian Kita Lihat Di Dalam Satu Thessalonica Satu Thessalonica Pasal Yang Keempat Ayat 13 Sampai Dengan Selanjutnya Ayat ini yang sering Dibacakan juga ya Selanjutnya kami tidak Mau Sedara-sedara Bahwa kamu tidak Mengetahui tentang mereka Yang meninggal Supaya Supaya kamu Jangan Berduka Cita Seperti orang-orang Yang lain Yang tidak Mempunyai Pengharapan Karena Jikalau Kita Percaya Bahwa Yesus Telah Mati Dan Telah Bangkit Maka Kita Percaya Juga Bahwa Mereka Yang telah Meninggal Dalam Yesus Akan Dikumpulkan Allah Bersama-sama Dengan Dia Ini Kami Katakan Kepadamu Dengan Firman Tuhan Kita Yang Hidup Yang Masih Tinggal Sampai Kedatangan Tuhan Sekali Tidak Tidak Menda Mereka Yang Telah Meninggal Ayat Demi Ayat Berkesinambungan Mulai Dari Tadi Yohannes Pasal 6 Ayat 39 40 5 3 54 Kemudian Berlanjut 1 Korintus 15 Yang Mengerangkan Tentang Kebangkitan Itu Ada Dan Kemudian Di dalam Satu Tes Pasal 4 Ini Yang Dinyatakan Dengan Jelas Dan Seringkali Kita Dengar Setiap Kali Ada Pemakaman Ada Seseorang Yang Kita Cintai Meninggal Atau Ketika Kita Menghadiri Di Pemakaman Ayat Ini Seringkali Dibacakan Menjadi Penghiburan Untuk Keluarga Yang Ditinggalkan Apa Bagi Orang Kristen Bagi Kita Kematian Itu Adalah Sesuatu Hal Yang Justru Dimana Akan Menerima Janji Daripada Tuhan Sesuatu Yang Kita Didapatkan Di Dunia Justru Pada Saat Kematian Disanalah Janji Allah Itu Akan Tergenapi Akan Dirasakan Oleh Seseorang Yang Berpulang Ini Seringkali Dibacakan Adanya Kebangkitan Ini Yang Harus Kita Pahami Bapak Sesuatu Yang Tuhan Masalah Inilah Yang Harus Kita Cermati Dengan Baik Baik Di Dalam Kehidupan Kita Dan Setiap Janji Atau Kebenaran Kirman Allah Terutama Berkenan Dengan Sakramen Baptisan Basuk Kaki Dan Perjamuan Kudus Seperti Apa yang tertulis Dengan jelas Di dalam Alkitab Apa saja Yang menjadi Janji Dan Janji Itu Bukan Hal Duniawi Bukan Mengatakan Wah Kalau kamu Ikut Perjamuan Kudus Kamu Akan Kaya Kamu Akan Jabatan Tetap Tinggi Kamu Akan Menjadi Orang Terhormat Bukan Itu Tapi Yang Dijanjikan Adalah Berkenan Dengan Pengharapan Lebih Kepada Kehidupan Kekal Kebangkitan Itulah Yang Dijanjikan Oleh Tuhan Itu Yang Tertera Dalam Alkitab Yang Boleh Kita Pahami Dengan Baik Justru Bagi Kita Orang Orang Yang Mementingkan Kerohanian Kita Yang Tidak Mengejar Dunia Inilah Yang Menjadi Perkara Yang Direnungkan Dan Menjadi Motivasi Kita Bahwa Selagi Kita Masih Hidup Selagi Kita Masih Ada Di Dunia Ini Ketika Tuhan Berikan Kesempatan Kepada Kita Untuk Mengkikis Semua Dosa Dosa Kita Untuk Kita Menabung Untuk Kehidupan Mendatang Kita Akan Manfaatkan Sebaik Baik Mungkin Kita Akan Mempunyai Keresahan Keresahan Apa Keresahan Yang Dimana Apakah Saya Bisa Masuk Surga Ketika Kita Timbul Dalam Pikiran Kita Keyakinan Wah Pasti Saya Masuk Surga Kenapa Karena Saya Sudah Dibaptis Dibaptisan Benar Saya Sudah Terima Basuk Kaki Sesuai Alkitab Saya Sudah Sering Kali Menerima Perjamuan Kudus Sehingga Saya Yakin Akan Masuk Surga Haleluya Amin Tapi Ketika Kita Merenungkan Kembali Apakah Kehidupan Saya Sehari Hari Itu Pun Telah Menjamin Saya Akan Masuk Surga Tanda Tanya Besar Seharusnya Justru Inilah Yang Kita Perjuangkan Tiket Kesurga Sudah Denggaman Tinggal Kita Masuk Kesananya Dalam Perjalanan Sanggupkah Kita Untuk Mengatasi Semua Hal Dosa-dosa Bujukan-bujukan Iblis Yang Diperhadapkan Kepada Kita Dapatkah Kita Semua Kalahkan Seperti Yesus Mengalahkan Godaan Yang Diberikan Oleh Iblis Setiapnya Dia Tangkis Dengan Firman Allah Dia Patahkan Dengan Firman Allah Setiap Godaan Yang Datang Entah Itu Tentang Masalah Roti Batu Jadi Roti Ataupun Ketika Dia Suruh Loncat Dan Banyak Lagi Yang Lainnya Akan Diberikan Kuasa Atas Dunia Dia Semua Hadapi Dia Patahkan Dengan Firman Allah Sehingga Dia Tidak Terbujuk Untuk Menuruti Setan Tidak Mengikuti Bujuk Rayu Setan Dia Lebih Memegang Akan Firman Tuhan Itu Pun Dialah Terjadi Dalam Hidupan Kita Bapak Iblis Sosial Terkesem Tuhan Ketika Kita Merasa Kita Meyakini Kita Menimani Bahwa Kita Sudah Punya Tiket Yang Benar-benar Asli Untuk Dapat Masuk Surga Lengkapi Dengan Kehidupan Kita Sehari-hari Untuk Kita Kemudian Dapat Masuk Surga Itu Jangan Jangan Menyimpang Daripadanya Apa Yang Diperintahkan Turuti Apa Yang Dilarang Jauhkan Dari Kehidupan Kita Jangan Sekali-kali Berjalan Di Pinggir Jurang Lembah Maut Ketika Kita Menyadari Bahwa Ada Kehidupan Yang Kearah Yang Tidak Benar Segeralah Sadar Dan Segeralah Berbalik Di Jalan Yang Benar Seperti Apa Yang Tuhan Berikan Tuhan Ajarkan Hidup Kudus Hidup Benar Mulut Lidah Kita Mata Kita Telinga Kita Lebih Kita Pergunakan Kepada Hal Yang Baik Karena Itu Semua Jendela Untuk Masuk Kedalam Hati Dan Hati Nanti Kalau Sudah Rusak Kepikiran Dan Akhirnya Diperbuatan Menjadi Rusak Hati-hatilah Kenapa Kita Sering Beribadah Kenapa Kita Sering Harus Beribaca Alkitab Tujuannya Tidak Lain Dan Tidak Bukan Supaya Kita Bisa Menyaring Dengan Baik Apa Yang Benar Dan Apa Yang Tidak Benar Apa Yang Boleh Kita Lakukan Dan Apa Yang Tidak Boleh Kita Lakukan Firman Tuhan Mengat Tidak 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 Karena Merupakan Sakramen Maka Perjamuan Kudus Kudus Ataupun Baptisan Ataupun Yang Lainnya Harus Dilakukan oleh Pendeta Diaken Atau Penatua Itu yang Kita Harus Pahami Bahkan Pendeta Perempuan Sekalipun Tidak Bisa Melakukan Baptisan Air Perjamuan Kudus Pun Memimpin Belum Hanya Laki Pendeta Pendatua Diaken Perjamuan Kudus Dilaksanakan Dalam Nama Tuhan Yesus Martius 1820 Dan Kolosul 3 Ayat 17 Syarat Bagi Orang Yang Mau Merima Perjamuan Kudus Yang Boleh Makan Daging Anak Domba Pasca Adalah Orang Yang Sudah Disunat Tentang Pasca Yang Boleh Makan Orang Yang Sudah Disunat Dalam Perjanjian Baru Sunat Melambangkan Baptisan Air Kolosul 2 Ayat 11 Sampai 12 Ini Berarti Harus Orang Yang Sudah Dibaptis Baru Boleh Menerima Perjamuan Kudus Ada Aturan Itu Bapak Ibu Di Gereja Kita Hanya Yang Sudah Dibaptis Di Gereja Yesus Sejati Yang Boleh Terima Perjamuan Kudus Tidak Hanya Wah Saya Sudah Dibaptis Di Gereja A B C Kemudian Datang Ibadah Kita Dan ikut Perjamuan Kudus Kita Tidak Tidak Memperbolehkan Ya Kemudian Dikatakan Orang 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 Yang Tidak Tidak Suci Hatinya Dan Melakukan Dosa Mematikan Tidak Boleh Menerima Harus Menerimanya Dengan Iman Mempercayai Bahwa Itu Adalah Benar-benar Tubuh Dan Darah Tuhan Harus Beriman Roti Air Anggur Roti Adalah Tubuh Tuhan Ketika Sudah Didoakan Diberkati Menjadi Tubuh Tuhan Air Anggur Ketika Sudah Didoakan Kita Semani Adalah Seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus Kita boleh lihat Di dalam 1 Korintus Pasal 11 1 Korintus Pasal 11 1 Korintus Pasal 11 Ayat 29 Dikatakan Karena Barang Siapa Makan Dan Minum Tanpa Mengakui Tubuh Tuhan Ia Mendatangkan Hukuman Atas Dirinya 30 Sebab itu Banyak Diantara Kamu Yang Lemah Dan Sakit Dan Tidak Sedikit Yang Meninggal 31 Kalau Kita Menguji Diri Kita Sendiri Hukuman Tidak Menimpa Kita Ayat 29 30 31 Di sana Menjelaskan Harus Menerima Dengan Iman Mempercayai Bahwa Roti Itu Adalah Tubuh Tuhan Air Ranggur Itu Adalah Darah Tuhan Ketika Kita Menerimanya Ketika Bapak Ibu Ketika Roti Sudah Dipecah Dibagikan Bapak Ibu Menerima Doa Dalam Hati Doanya Apa Simple Saja Sebetulnya Doanya Apa Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Yakin Ini Adalah Tubuh Tuhan Amin Itu Saja Tidak Usah Doa Doa Yang Panjang Yang Minta Berkat Dan Sebagainya Tidak Usah Masa Ketika Menerima Roti Keyakinan Kita Ini Adalah Tubuh Tuhan Yang Kudus Terima Air Anggur Pun Sama Doanya Simpel Saja Yang Penting Keyakinan Kepercayaan Bahwa Setelah Diberkati Roti Jadi Tubuh Tuhan Air Anggur Jadi Darah Tuhan Itu Saja Seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus Jangan sampai bersalah Terima roti Terima air Anggur Kemudian berpikirnya Macem-macem Neko-neko Yang tidak Karuan Justru Akan Berbahaya Ya Kemudian Merima Dalam nama Tuhan Yesus Penuh hikmat Dan penuh Ucapan Syukur Yang terakhir Tekad kita bagi Tuhan Setelah merima Perjamuan Kudus Bertekad hidup Bagi Tuhan Bertekad hidup Kudus Bertekad saling Mengasih Antara anggota Tubuh Tuhan Bertekad Memuliakan Tuhan Dan bersaksi Tentang Pengorbanan Tuhan Untuk kita Inilah Yang boleh Kita renungkan Dan kita Boleh jalankan Amin